Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gerobokan kukil semuanya Sehat ya untuk hari ini ya Nah sobat semua Pernyataan Panji dan juga Roki Gerung Ini mendapat respon yang sangat luar biasa Dari para rakyat dan netizen Indonesia Mereka mengecam balik Pernyataan Panji dan Roki Gerung Yang terus-terusan menghujat Menghina Pak Jokowi Bahkan merendahkan Nah seperti apa sih videonya Langsung saja kita reaksan bersama-sama video berikut ini Orang bilang pintunya Pak Jokowi Pintunya Pak Jokowi Nggak pintu Pak Jokowi Ini semua skema-skema kayak gini Juga ada kepikiran sama orang Mereka kapan tahu Pokoknya apapun yang dia lakukan sekarang ini Kan motivasinya antara dia tamak gitu ya Rakus atau dia takut Kenapa lu tidak menilai dia tamak atau rakus Karena dia mengambil posisi-posisi tertentu Untuk keluarganya Karena cenderung nekat Kalau ditanya misalnya Apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada Memang nggak ada Sorry aja Tunjukkan apa? Jalan tol itu Kalau saya bisa berhutang Saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh Saya kumpul 10 arsitek Gampang aja Mau politik dinasti kek Mau keluarga dinasti kek Bodoh amat Indonesia itu tidak darurat demokrasi Jadi nggak ada tuh lambang-lambang garuda Latarnya biru Nggak ada Itu semuanya adalah teori agenda atau propaganda Dari politikus-politikus sana tuh Indonesia itu darurat korupsi Itu doang Darurat korupsi Jadi mau Bapak Jokowi juga langsung ngusung Jangan etes juga Kalau saka luarga itu mau bekerja dan nggak korupsi Gue pilih Sebagai masyarakat remahan renginan Yang pergi ngulih tiap hari baru bisa makan Gue pilih Karena apa? Karena gue mau Indonesia itu Maju tanpa orang-orang yang rakus Korupsi makan uang rakyat Jadi bodoh amat dah tuh Sekeluarga juga jadi pejabat Bodoh amat Kalau nggak ada korupsi Dan mau bekerja kayak Pak Jokowi Ucapan terima kasih atas pengabdian Pak Jokowi Selama 10 tahun ya Jadi ya Kalau kita bicara apakah beliau sudah menyelesaikan PR-PR yang ada di negeri ini Belum teman-teman Karena 10 tahun itu tidak cukup Apakah beliau sosok yang sempurna Sebagai seorang pemimpin Bisa membuat happy semua orang Belum teman-teman Masih ada beberapa yang orang kecewa Termasuk saya juga pernah kecewa Dengan kepemimpinan beliau Tapi apakah itu justifikasi saya untuk membenci beliau Untuk menghina beliau Untuk merendahkan beliau Untuk menghina keluarga dia Menjelekan secara fisik dan lain sebagainya Merendahkan mereka semua Enggak gitu loh Ya karena saya harus Harus mempelajari itu semua Karena yang namanya pemimpin itu Masalah itu kan ada skala prioritas Benar semua pengen diatasi Benar semua pengen diatasi Semua orang pasti pengen semua masalah yang dihadapi itu diatasi Ya tapi dia Dia bukan orang yang punya tangan 100 ya Yang bisa menyelesaikan masalah itu semua Ya dia bisa juga tersandung dalam hal birokrasi Politik dan lain sebagainya Jadi itulah yang mencoba saya memahami Kenapa banyak sekali PFPR yang belum diselesaikan sama beliau Ya tapi sekali lagi saya ingatkan Itu bukan justifikasi saya Untuk kemudian saya menjelekan beliau Saya membenci beliau Saya mengerendahkan keluarga dia Mencaci maki beliau Udah gitu loh Kecewa oh iya gitu Kecewa itu pasti Gitu loh Tapi itu bukan Itu bukan justifikasi untuk melakukan itu semua Seperti yang mungkin kita dengar pada Di demo-demo kemarin ya Kalau kita bicara tentang Pencapaian beliau ya Ya itulah yang harusnya kita konsentrasi ke sana Gitu loh Kalau kita bicara tentang Apa yang sudah dikerjakan beliau Misalnya kita bicara Freeport Dimana sekarang 51% sudah menjadi bagian Kepemilikan dari negara kita Ya Bagaimana presiden dari nomor 2 sampai nomor 6 Tidak berani menyentuh masalah itu Ya mungkin karena risiko yang harus dihadapi Ya mungkin dari segi politik Mungkin bisa kacau Bisa Ya bisa nama dia bisa jelek Atau bisa diguncang dan sebagainya Tapi kenapa Pak Jokowi berani step up Dan akhirnya saham itu menjadi milik negara kita Dan akhirnya menghasilkan pundi-pundi bagi kasus negara kita Ya Nah itu juga harus kita apresiasi gitu loh Iya kan Yang kedua adalah Kita bicara tentang perbatasan ambalat Yang sekarang sudah beralih ke Indonesia Kemudian kita bicara tentang bendungan-bendungan Pembangunan-pembangunan yang Beliau-beliau jalankan Dan itu semua Jadi Ekonomi dan IMF mengakui bahwa Perekonomian Indonesia itu adalah Di dunia adalah paling Termasuk yang paling kuat Angka stunting yang menurun Pengangguran juga menurun Biarpun belum signifikan Tapi kan ada progres gitu loh Nah kalau bicara tentang pembangunan tol Roki Gerung bicara bahwa Apa prestasi Jokowi? Bangun tol Kata Roki Gerung Saya baru bilang itu prestasi Jokowi Kalau dia bangun tol tanpa utam Roki Gerung bicara seperti itu teman Jadi saya gak tau ya Ini seorang akademisi yang bicara seperti itu Tapi Saya gak tau apakah dia punya teman seorang ahli ekonomi Atau seorang bisnismen gitu loh Punya gak teman seperti itu gitu loh Kenapa dia bicara Kalau bangun tanpa utang itu baru dibilang hebat Sekarang saya bicara begini Saya ambil contoh Saya ingin beli rumah yang nilainya 5M Tapi saya gak punya uang senilai itu Tapi saya bekerja Gaji saya lasik 35 juta Misalnya ya Atau 50 juta Dan saya harus menabung misalnya 30 juta setiap bulan Untuk saya bisa mengumpulkan 5M Butuh berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Baru uang itu terkumpul di tabungan saya Tapi apakah setelah 10 tahun saya bisa mengumpulkan uang 5M itu rumah itu Nilainya masih sama 5M? Apakah nilai uang yang saya kumpulkan 5M ini masih bisa membeli rumah Rumah yang saya inginkan itu? Oh mungkin rumah itu sudah jadi 15M Yang artinya apa? Saya gak mampu lagi membeli rumah itu Mau berapa tahun lagi saya harus menabung Ya Jadi saya gak ngerti Sudut pandangnya si Rocky Gerung ngomong seperti itu tuh apa Ya Jadi jangan mentah-mentah dia seorang akademisi itu Apa yang diomongkan itu selalu benar Belum tentu gitu loh Jadi kalau bicara tentang membangun tol pakai utang Ya mungkin saat itu Pak Jokowi Melihat bahwa negara kita tuh gak punya uang Kalau Pak Jokowi nunggu negara ini punya uang baru membangun tol sepanjang itu Yang dia tahu bahwa membangun tol itu impactnya akan sangat bagus sekali Untuk perekonomian negara ini Kalau dia nunggu dia harus punya uang untuk membangun tol Ya mungkin 10 tahun selesai masa jabatan dia Dia gak akan pernah bangun itu tol Mungkin itu yang terjadi pada presiden-presiden sebelumnya Ya Jadi ya Utang itu tidak semata-mata selalah Bahkan seorang bisnismen Pasti Mereka dalam mengembangkan bisnisnya pasti selalu melibatkan yang namanya utang Tapi es long es utang itu produk Yang dibangun itu yang dipakai untuk utang itu hal yang produktif Bisa dipakai membayar lagi Nothing wrong tentang utang Jadi saya gak ngerti sudut pandangnya si Rocky Gerung ini seperti apa Jadi Saya sih gak yakin ya Kalau beliau gak ngerti Bahwa manfaat utang itu apa Itu saya yakin beliau itu paham Tapi ya sekali lagi Mungkin yang dia lakukan itu memang hanya untuk Kebencian Titipan secara politif untuk menjelaskan Pak Jokowi Bisa aja Ya karena kalau kita bicara tentang Dia seorang akademisi Maksudnya dia paham tentang makna utang itu ya Terus kemudian siapa Panji Dia bicara tentang dinasti politik Ngerti gak maksud dia dinasti Mungkin dia tahu arti dinasti itu apa Tapi apakah negara kita yang demokrasi ini mengenal sistem dinasti Ya mungkin kalau zaman Pak Harto ya Dimana dulu kita tahu Pak Harto menunjuk Mbak Tutut sebagai menterinya Ya itu yang mungkin yang tidak diperkenankan Penunjukan langsung itu Tidak diperkenankan Misalnya Pak Jokowi nunjuk ke Heyang Gibran atau Kaisang Untuk menjadi menterinya Oh itu mungkin saya yang pertama kali datang ke DPR Terima kasih